Hai semua berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Pipo Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah langkah yang pertama teman-teman bisa masuk ke pengaturan Kemudian teman-teman cari yang namanya keamanan Nah kemudian disini teman-teman silahkan klik di bagian Privasi dan enkripsi aplikasi ya Nah kemudian disini kita diminta untuk membuat kata sandi atau kunci ya teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa pilih dengan cara klik opsi kata sandi Nah disini ada beberapa pilihan bisa menggunakan kata sandi, pola dan lain-lain Nah disini saya contohkan dengan menggunakan pola ya teman-teman ya Oke kita klik Nah kemudian silahkan buat kunci kalian Nah lalu kita verifikasi satu kali lagi Nah disini ada pertanyaan keamanan teman-teman bisa pilih pertanyaan keamanannya Nah disini banyak sekali teman-teman pilih saja Ataupun mau custom juga bisa buat pertanyaan sendiri ya Nah kemudian teman-teman silahkan jawab disini Lalu untuk yang kedua sama aja teman-teman juga bisa pilih Lalu kita jawab Nah fungsinya adalah pada saat nanti kita lupa dengan kata sandi atau kunci yang kita buat Itu kita bisa mengatur ulang dengan menjawab pertanyaan ya Oke kita klik selesai Nah kemudian teman-teman bisa lihat disini ada yang namanya sembunyikan aplikasi Nah teman-teman klik Lalu disini teman-teman silahkan Pilih aplikasi yang ingin disembunyikan ya Nah misalnya disini saya ingin menyembunyikan facebook ya Nah disini facebook masih ada Kita masuk lagi Kemudian disini Nah disini saya pilih facebook untuk dikunci Kemudian kita klik ok Nah teman-teman juga bisa mengunci aplikasi-aplikasi yang lainnya Nah disini sangat banyak sekali ya Oke sekarang kita lihat Nah kemudian yang ini teman-teman aktifkan saja Lihat aplikasi tersembunyi ya Usap ke atas dengan 2 jari di layar beranda Untuk melihat aplikasi tersembunyi Nah ini aktifkan saja ya Nah oke sekarang kita keluar Kemudian kita lihat sekarang facebooknya sudah tidak ada ya Nah ini hanya facebook live Untuk cara melihatnya teman-teman bisa gesek 3 jari ke atas Eh 2 jari Saya ulangi seperti ini 2 jari ke atas ya Nah seperti itu Lalu teman-teman tinggal masukkan saja Kunci yang sudah dibuat Nah teman-teman bisa lihat Inilah aplikasi yang sudah kita sembunyikan Oke teman-teman itu saja Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!